Terima kasih. 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 Dung, zi, pung, 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 arbaizlus. Werte. Dih, werte. Dih, werte. Good. Dih, let's, te, perfect. Er is over arts. Werte. Werte. Nih. Huh? Hat, hat. Nih, er is over arts. Pung, pung, pung. Pake word. Dih, werte. Ya, richtih. Oke, ya. Er is over arts geworden, ya. Oke. Gut. So, jetzt machen wir weiter. Pung, 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 se. Lassen Sie die Sätze und ergänzen Sie pasende Sätze mit Werten. Oke, Nummer 1. Purpa thumb. Der Sommer ist vorbei. Es wird kälter. Oke. Adjektiv kälter. Oke, Nummer 2. Hat jemand schon fertig gemacht? Iya. Oke, bisa, Robin. Mein Naga Schwester studieren by the medicine Siwirth, Erste, Erste. Oke, kalau Erste berarti satu orang atau dua orang? Satu. Erste, banyak. Banyak, berarti Siwirth atau Siwerden. Oke, bagus. Und zwei, Siwerden Erste. Oke, danke, Robin. Nummer drei, bitte. Wer möchte beantworten? Mein Kollege said I believe he will be krank. Richtig. Danke, Papa. Mein Kollege sieht schlecht aus. Ich glaube, er wird krank. Gut, super. Nummer vier, bitte. Ich lerne sehr schnell Deutsch. Deutsch. Ihr werdet immer besser. Gut. Nummer vier, ihr lernt sehr schnell Deutsch. Ihr werdet immer besser. Gut. Nummer fünf, bitte, Irma. Nummer fünf. Tim Schwester ist schwanger. Mm-hmm. Er wird onkel. Mm-hmm. Richtig. Tim Schwester ist schwanger. Er wird onkel. Gut. Nummer sechs. Bitte, Robin. Heute habe ich gebürstack. Ich werde dreißig Jahre alt. Heute habe ich gebürstack. Ich werde dreißig Jahre alt. Okay, gut. Alles klar für euch? Ja, klar. Okay, gut. Jetzt gehen wir zu Übungsbuch. Okay, Übungsbuch. Okay, so bitte öffnet Seite 76. Okay, Übung 8A Ergänzen Sie die Formen von Sein oder Werden. Sein oder Werden. Okay, Nummer eins. Bitte, Herr Sefola. Das Wetter ist schön. Okay, das Wetter ist schön. Gut. Nummer zwei, alles? Das Wetter ist schlecht. Mm-hmm. Nee. Nee. Das Wetter. Werden. Kalau dari ilustrasi gambarnya kira-kira? Werden. Kalau subjeknya Das Wetter berarti apakah Werden? Kalau Werden kan buat ih subjeknya. Werden. Werden itu untuk ihr. coba di cek tadi di kurs buhnya. Oh iya. Perubahan konjugasinya jadi apa. weird. Okay, jadi bagaimana kalimatnya? Das Wetter wird schlecht. Okay, das Wetter wird schlecht. Wird schlecht. Wird schlecht. Good. Danke, Alex. Nummer drei, Irma? Nummer drei, das Wetter ist schlecht. Okay, das Wetter ist schlecht. Good. Danke. Nummer vier, Romy? Imyar Zuhaithausen Un'Ah Linda Un'Ali Imyar Zuhaithausen Un'Ah Linda Un'Ali Werden Schuller 2008 itu Lampau atau saat ini? Lampau. Kalau Lampau berarti pakai apa? Pakai Zain ya? Pakai Zain. H Zain. Zain kalau sekarang. Kalau Lampau Zain. Kalau I War berarti kalau Z pakainya apa? Z mereka? Z mereka Warren. Warren. Berarti Linda Un'Ali Warren Schuller ya? Ya. Good. Danke. Oke, nomor fünf harus saya follow up. 2000 Asien 12 1000 funzin si Warren si Warren an Warren apa is ya? Ya. Si Warren an der Uni. Wollton Arsitek Arsitekton Warden Warden oder Werden Werden Ja, Richtig. Good. Nummer vier. 2010 bis 2015 Sie waren an der Uni und wollten Arsitekton werden. Okay, good. Nummer sechs, bitte Alec. Seit 2006 Sosan und Sekchen Warden si Arsitekten und Arbeiten zusammen. Warren, Warren. Hati-hati. Hati-hati. Warren. Arsitekten apakah pakai Warden atau pakai Zain? Warren. Warren. Tanyaannya pakai Warren atau pakai Warren atau pakai Zain? Diberhatikan kalimatnya seit 2016 Pung-Pung-Pung Zee Arsitekten. Oh, Lampau Frau Werden ya? Bukan. Coba diperhatikan seit 2016 Pung-Pung-Pung Zee Arsitekten und Arbeiten zusammen. Sejak 2016 mereka Arsitek dan bekerja bersama. Berarti pakai Werden atau Zain? Zain. Berarti apa? Kalau Zain mereka? Aduh. Kalau Ich bin Dubis. Kalau Ich bin Dubis. Kalau Ich Zain. 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 Jawabannya Zain, ya. Seit 2016 Zain 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 Arsitekten jadi sebenarnya disini itu kebetulan untuk yang zainnya itu soal yang disediakan itu bisa pakai present atau preteritum sebenarnya Worden pun juga tadi kan di materi yang di kurspu juga dia bisa tiga bisa tiga tempus ya, tiga kalah waktu gitu, bisa present, preteritum ataupun perfect, jadi menyesuaikan dengan jenis soalnya Acebin gitu, atau konteks yang ada di soal yang dibahas gitu berarti kalau misalnya pakai Word, itu dia lampau oke, ya oke kegiatan warren warren sendiri, Pro gimana Bapak? kalau misalnya kan sampai sekarang masih berjalan gitu ya, kalau Worden itu apa ya? kalau Worden itu kan artinya akan akan, ya akan jadi memang akannya itu tapi bisa akannya yang lampau akannya itu sudah terjadi seperti Zivur de Arbeidslos dia menjadi Arbeidslos kan, jadi ada situasi sebelumnya yang menyebabkan dia bisa menggunakan Worden tapi preteritum begitu akan menjadi ya, Pro iya, akan menjadi oke, alas kelar kelar, Pro dan Ko oke, betul, nah sekarang kita coba melihat pengaplikasiannya di latihan 8B dan 8C ya, disitu ada beberapa tempus yang berbeda soalnya oke, Übung 8B Ergenden good, ini semua terlihat ya kalau tempusnya atau kalau waktunya dia adalah presence jelas dari perintah soalnya juga seperti itu nomor dry one pung-pung-pung does weather wider besar itu nomor dry good, oke dua kali di antwort jadi dua kali jawabannya adalah weird nomor dry oke, good nomor vier pungg-pungg firma pungg-pungg vier was moktuk kevinah derjul mahan er mak ein ausbildung un weird terapoid oke good nomor vier auch weird ya oke jetzt Übung 8C presence preteritum oder perfect Ergenden sie werden oke itu nanti yang jawab nomor 1 sampai nomor 3 jawab minta tolong dijawab yang A dan B oke bitte jetzt Robin nomor A A duhas do Morgan gebur stag we alt pung-pung do sorry sorry we okay we alt we do oke yang A jawabannya we oke yang B bin du hat sia lest the war ha gebur stag we alt ee we alt is do wish we alt bis do wish oh bias tadi pake apa kalo where dan particip situanya ge gewerde 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 so yang B jawabannya 1B wie alt is du gewerden pake is atau pake bis du oh du bis oke jadi gimana wie alt wie alt bis du gewerden good wie alt bis gewerden good danke robin nomor 2 bitte harus have maria un verena si jenom spot si gwerden si gwerden spekel spot leh rinan rist ya und B Vladimir un itali haben studi nah dan studium urden si boxer rist ya 2A werden 2B wurden good danke herzhef wano medrai alex wir waren im soma in norwegen in der in der na in der na war es ni dun kal war apa ada war itu is der oh ini frau in der na weird es ni dun kal oke coba di perhatikan itu konteks kalimatnya dry up wir waren im soma in norwegen wir waren berarti salah waktunya apa apakah present berateritum atau perfect in soma waren berateritum berateritum berarti harusnya berateritum kalau berateritum dari werden apa wir berateritum berateritum masih present Alex present oh iya ware gak ada ware urde oh iya urde aduh in ya urde urde oke in der na urde es nich dunkal dunkal in winter ini kasusnya apa kalau waktunya apa waktunya ini apakah present atau perfect kalau present oh is ini pakai word 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 as aw am tak miricht di hel das gefert mir mi oke good alles klar pro berarti yang tiga apa jawabannya yang pertama itu word a word b word oke dap oke bagaimana teman-teman apakah jelas ya setengah 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 jelas oke 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 kemarin memberi tugasnya sampai yang C saja atau sampai yang D ya sampai C oh sampai C aja iya iya oke gak apa-apa oke yang D kita tidak perlu mengerjakan juga tidak apa-apa sih sebenarnya oke yang penting yang tadi ratihannya sudah paham oke untuk nomor tiga tadi Lourdes sama Wirt ya jawabannya iya Wirt sama Wirt yang nomor dua nomor dua tadi jawabannya Werden sama Wirt oke sudah bagaimana apakah sudah siap untuk capital test Z sudah oke sudah siap ya kalau sudah silahkan ditutup bukunya sama seperti biasanya saya coba kirimkan dulu di kolom chat sini ya soalnya oke ihabshon dan capital test oke oke habt ihr schon das bekommen sudah sudah oke gut so ihr habt 45 minuten ya so ist ungefähr jam setengah sembilan lebih sepuluh oke oke sama seperti biasanya nanti kalau sudah jawabannya bisa dituliskan di kertas atau langsung di soalnya nanti dikirim ke nomor pbd saya di wasa oke fit and fog oke kalau tanpa tapi tahu ini yang en sharing tills u por tang supporters jangan em 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 Terima kasih. 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 Jadi kalau mungkin teman-teman ingin mengulang secara mandiri, materi dari kapitel 1-6, hier habe ich einen Link über Online-Übungen, Netrex-Neu-A2, Kapitel 1-6. So, in dieser Seite findet ihr einige Übungen, ja, ich zeige euch. Jede Kapitel gibt es vier Übungen, jetzt zum Beispiel hier. Okay, ich habe schon nochmal nochmal. So, in dieser Seite könnt ihr einige Materialien, von den Kapitel 1-6 erinnern oder wiederholen? Okay, ich frage euch. Braucht ihr dieser Seite oder nicht? Ich kira, teman-teman butuh enggak pengulangan ini? Atau enggak, Frau, saya udah mantep kemarin Kapitel 1-6, enggak usah ngulang-ngulang sendiri lagi lah, udah, kita langsung nanti masuk aja ke Kapitel 1-6, gitu. Mau mula engkau, ingat-ingatin. Kita jelasin diri ya, tapi ya. Iya. Okay. Jadi nanti saya coba bersihkan dulu ini jawabannya. Saya juga jawabannya random sih, sebenarnya enggak benar juga. Oke, misalnya kayak yang ini ya, misalnya. Ini kita bisa diputar audionya, tinggal diklik aja. Ach ya, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. Terus nanti dari pernyataan ini jawaban yang salah dan benarnya mana, gitu. Terus untuk misalnya Kapitel, dan apa ya, jenis soalnya itu beda-beda gitu, cara jawabannya gitu. Enggak sama, ini kan auswal di sini. Terus ini nanti tinggal drag and drop, kayak gitu. Terus ada bentuk soal yang lain. Nah, ini juga drag and drop. Nah, ini tinggal bisa ngetik di sana, ini juga. Terus tadi saya coba yang Kapitel Zex. Nah, ini bisa diurutkan gitu ya, digeser-geser gitu mana yang urutan pertama, kayak gitu. Terus yang ini sama, audionya diputar dulu, baru di drag and drop jawabannya. Terus ini memilih, terus yang ini dihubung-hubungkan. Karena to ordnance ya, jadi dipindah, digeser kemana jawabannya, kira-kira sesuai, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nanti ini saya kirimkan setelah kelas kita selesai, kayak gitu. Saya cek tadi. Yang ini udah coba saya coba sih. Nanti saya coba buka link yang baru aja. Ini sudah bekas saya ya, karena dia udah tercantang-cantang begini. Sudah terbuka gitu maksudnya. Oke, gitu. Oke, lalu untuk kahut ya. Kita juga punya permainan yang lain, itu kahut. Teman-teman butuh juga atau tidak untuk kahut, Kapitel yang sudah kemarin Kapitel Fir ya. Fir untuk ya. Mau kirim aja, Frau. Kirim, Frau, untuk latihan sendiri. Oke, berarti saya kirim aja di grup gitu ya. Jadi, weekend ini teman-teman biar bisa belajar sendiri. Biar bisa ingat-ingat. Terus, hari, jangan Senin deh. Minggu gitu ya. Misalnya, minggu malam gitu lah paling lama. Teman-teman, kalau memang merasa setelah belajar sendiri dari Kapitel Ainz, Bizeks itu ngerasa ada yang perlu diulang dulu sebelum masuk ke Kapitel Ziben. Karena kan, kalau kita coba cek ya sebentar di hubungus buh, itu ada platform 2, kalau nggak salah ya. Sebentar. Ya. Eskip platform 2. So, bitte öffnet Seite 82 aus dem Übungsbuch. Oke, good. Da gibt es auch ein Beispiel von der Prüfungstraining, ya. Hör üben oder Modul hören, ya. Hören Teil 1, 2 und 4. Und sprechen Teil 1, lesen Teil 1, schreiben Teil 1, ya. Itu. Nah, jadi seperti biasanya, di hari Senin itu, kita nggak langsung masuk ke Kapitel Ziben, tapi kita mungkin ulang sedikit, kalau memang teman-teman ada yang merasa kesulitan gitu ya, di materi dari Kapitel 1, Bizeks, nanti hari Minggu saya tunggu konfirmasinya. Kalau misalnya nggak ada yang merasa kesulitan, berarti kita langsung mengerjakan platform ini. Begitu. Nah. Kalau aku masih ada deh, Frau. Ya, oke. Nggak apa-apa. Nanti dicoba dulu aja, dikumpulin aja gitu. Mana-mana yang memang perlu diulang gitu. Dan saya juga ngulangnya lihat teman-temannya gitu. Kayak voting aja gitu teman-teman. Ngasih aja, Frau, materi ini, 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 ini. Terus saya voting. Atau saya lihat. Yang terakhir tadi itu, Frau, weird, weird, weird. Yang werden itu ya. Iya, aku masih bingung kok. Iya, yang kayaknya yang emang kurang mantep itu di werden. Iya, itu aja sih, Frau. Terus sama adjective, deklinasi ya istilahnya itu. Yang unbestim, bestimed article, tambah en, tambah er, tambah e, nah itu, yang itu. Mungkin itu, kalau memang sudah disepakati begini, ya mungkin itu saja yang kita ulang ya. Terus sama ini, ngerjakan platform ini gitu. Nah, untuk platform ini saya tawarkan aja deh. Teman-teman mau ngerjakan sendiri atau ngerjakannya di kelas. Biar kayak ujian beneran gitu ceritanya. Kayak yang sebelumnya ya, Frau, ya. Betulnya. Kayak sebelumnya di kelas gitu, bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Terus langsung saya kasih kunci jawabannya gitu. Gimana? Mau dikerjakan di kelas atau teman-teman kerjakan secara mandiri, baru kalau ada kesulitan disampaikan ke saya di kelas gitu. Gimana? Aku ikut aja. Aku ikut yang lain aja, Frau. Aja, Frau juga. Gimana, Alex? Ikut yang lain. Ikut aja ini dua orang ikut terus. Eh, mau memutuskan siapa sih. Ini tinggal saya pula sama Robin, gimana? Ya, udah dibahas aja mungkin ya. Kalau udah dibaca hari Sabtu Minggu ini. Oh, jadi dikerjakan sendiri gitu ya? Platformnya. Gimana ya, enaknya ya. Mungkin Robin ada ID. Robin. Robin ya, dikerjakan sendiri aja. Kalau ada yang susah, baru ditanya. Ya, oke. Berarti teman-teman Sabtu Minggu sibuk sendiri ya. Sibuk belajar sendiri ya. Sibuk nge-review Kapitel Ainz Bizex. Terus kerjakan platform ya. Saya sih oke aja gitu ya. Saya oke aja gitu. Atau mungkin gini deh. Teman-teman coba kerjain. Yang tadi itu saya kasih nanti abis ini link-linknya. Terus teman-teman coba kerjain. Terus teman-teman sampaikan di hari Minggunya itu. Mana yang mau diulang di hari Senennya. Biar saya bisa nyapin kayak gitu. Terus untuk yang masalah platform. Ini kayak biasanya kalau saya ngasih asinkronus itu. Tugas asinkronus. Misalnya modul Huron gitu ya. Oke, kita putar sekali aja. Habis itu kan teman-teman udah kirim nih jawabannya. Karena kan udah dikerjain. Jadi dikirim ke saya. Udah nerima jawaban teman-teman. Terus hari Senen itu saya kasih kunci. Setelah saya muterin audionya gitu. Gimana kalau gitu. Oke. Platform yang diubung sebuah? Iya. Platform dua. Jadi biar teman-teman itu tahu. Oh tadi itu emang kalimatnya begini. Makanya jawabannya ini. Jadi kan kalau sama saya tinggal kasih jawaban aja. Sebenarnya gitu. Tapi biar saya tahu kalau teman-teman emang benar-benar mengerjakan. Mungkin bisa dikirim ke saya jawabannya aja. Kayak pas asinkronus biasanya itu. Berarti yang nanti dikirim jawabannya itu. Yang platform aja kan. Yang platform aja. Untuk yang online hubungan itu teman-teman gak usah dikirim. Itu teman-teman belajar sendiri aja. Berarti tugasnya itu yang dikurs. Eh yang diubung sebuah aja. Yang diubung sebuah. Sebenarnya bukan tugas sih. Kayak teman-teman latihan aja. Biar saya tahu. Kalau teman-teman ngerjain gitu aja sih. Oke. Jadi biar saya tahu. Oke teman-teman ngerjakan yang ini, ini, ini. Jadi saya nanti tinggal ngasih kunci jawabannya apa gitu. Mungkin yang kita coba praktek. Itu yang spresyen ya. Spresyen telens yang zikenen lernan. Disitu kan ada perusen bina. Itu kan praktek ya. Emang praktek ngomong. Jadi mungkin itu yang kita praktekin di kelas. Karena kan kalau teman-teman sendirian masa mau menuluk kan. Enggak sesuai sama perintah soalnya. Jadi mungkin yang itu yang spresyen telens. Itu yang kita lakukan di kelas. Tapi untuk yang hören, listen, sama schreiben. Kalau teman-teman ngerasa aman, ngerjakan sendiri. Ya udah nanti ketemu saya tinggal jawabannya aja. Oke. Oke. Dikerjakan aja kan bro. Iya, dikerjain aja. Kan audiosnya... Nanti kerjain, dikirim hasilnya. Hari minggu. Hasilnya kita... Kita bahas. Bahas. Ini audio hurinnya nanti follow kirim di group. Masya ab. Ada aplikasi plan. Aplikasi, aplikasi. Aplikasi. Cloud augmented udah download belum? Udah download belum, Mas. Nanti saya kirimnya. Ya di situ. Nanti tinggal dicari aja. Tinggal dicari bukunya. Ubung Sebu. Nesvek Noi Atsuai. Ubung Sebu. Nanti tinggal dicari halamannya. Atau mungkin di scan. Yaudah. Nanti ketemu audionya. Tinggal diputer. Gitu. Kalau sendiri bisa diulang-ulang. Kenapa, Bapak? Kalau sendiri bisa diulang-ulang. Iya, tapi juga boleh curang ya. Satu kali aja. Sesuai sama perintah. Pas satu kali. Ya, Bapak. Jangan diulang-ulang sampai ngerti. Sesuai perintah soalnya. Kalau di soalnya cuaimal. Ya berarti cuaimal. Lagi nyoba ya. Kalau. Saipulo kalau dibocorin pas saipulo. Itu rahasia kita. Enggak. Bukan gitu. Teman-teman nyoba dulu di awal ya. Saran saya. Bagaimana persiagian. Nyoba dulu ya. Di awal. Sesuai sama perintah soal. Udah nih. Jawaban. Jawaban pertama. Dikirim ke saya. Terus. Nyoba lagi. Mampak ngerti. Entah itu berapa kali muter ya. Disatat juga boleh. Nah, terus. Jawaban yang kedua itu. Disipen sama teman-teman. Gak usah dikirim ke saya. Nah, nanti. Saya kasih kunci. Pas ketemu. Nah, nanti. Coba dibandingin. Teman-teman itu. Sebenarnya kemampuannya itu. Cuma dua kali mendengarkan aja. Sudah benar. Atau perlu yang banyak kali tadi. Kalau perlu banyak kali. Nah, berarti nanti saya sebagai gurunya. Kasih lebih banyak latihan. Huren untuk Kapital Ziben bis 12. Kayak gitu. Kemampuan. Huren itu agak susah. Mas Allah. Iya. Huren itu pertama. Harus punya kosa kata. Yang mumpuni. Yang cukup. Kedua, harus bisa jaga fokus. Dari awal audio diputer. Sampai audionya habis. Kayak gitu. Jadi, dua itu. Fokus sama punya kosa katanya. Kosa kata grammar jadi itu. Makanya, pressurnya di situ. Oke. Terus akhirnya banyak. Iya. Jadi, apalagi kadang. Kalau kitanya gak fit. Terus jadi kemana-mana. Dia fokusnya gitu. Iya. Apalagi kalau lagi bad mood. Oh, itu. Betul sama minggu. Komen. Iya. Oke. Gitu. Oke. Saya rasa cukup ya. Untuk hari ini. Kayaknya, teman-teman visit YouTube-nya Bavaria gak? Iya, Fromm. Iya. Ada yang bulan-bulan. Terus kelas kita yang paling cepat. Eh, paling dikit ya durasinya. Satu jam kurang. Satu jam setengah kurang gitu. Kelas-kelas lain tuh sampai hampir dua jam. Kayak gitu. Gimana kalau kita capital di Benya online lebih lama? Atau kayak gini aja udah nyaman, teman-teman? Kayaknya udah nyaman, Fromm. Kayaknya udah nyaman, Fromm. Kayaknya udah nyaman, Fromm. Kayaknya lebih seru lagi. Besok, Fromm. Lebih seru ini. Gimana? Dua jam kayaknya kurang. Lebih pusing. Lebih pusing. Lebih pusing. Kalau dua jam itu, Fromm. Bagus sudah begini, Fromm. Tidak terlalu. Ini kita. Iya, oke. Mungkin seru. Iya, jadi gini aja ya. Kita tetap satu jam setengah mulai setengah lapan gitu ya. Tapi tetap asinkronusnya tetap jalan ya. Iya, iya. Dari jam tujuh tetap saya kasih tugas gitu. Jadi ketemu tinggal bahas. Oke. Oke, baik. Terus sebenarnya sih, sebenarnya itu. Saya kemarin tuh pernah ngobrol sama Buria itu. Sebenarnya kalau teman-teman mau minum aja ya. Minum, enggak makan ya. Minum itu boleh. Atau makan perman itu boleh gitu. Ya pokoknya jangan setiap menit gitu ya. Itu minum. Jadi gini jangan gitu. Kalau emang haus ya minum boleh gitu. Kalau emang butuh ke kamar mandi ya boleh gitu. Ya kayak di kelas gitu loh. Pada umumnya kan kelas emang masih boleh minum ya. Di beberapa sekolah pun juga boleh minum. Tapi cuma enggak boleh makan. Karena kan makan tuh kesannya gimana gitu ya. Kayak enggak profesional gitu. Masa less makan gitu. Kalau makan perman sih masih oke. Prau mau ke Jerman, Prau tahun depan. Ini sudah. Ini serius atau bercanda nih? Benar, Prau. Aduh. Sudah dapat itu. Apa namanya? Olawangan kerjanya? Belum. Bukan aku Bidan, Prau. Susah. Ini mau ke Jerman tahun depan ini. Bidan kemarin ada permintaan. Kenapa, Pak? Bidan kemarin. Tadi apa kemarin tuh? Ada permintaan tuh Bidan. Di mana? Permintaan di mana, Pak? Siap nih, siap. Di mana postingannya, Pak? Irma ikut Osbildong. Osbildong. Bawa keluarganya nunggu tiga tahun ya. Iya. Aku berat di situ sih. Kalau setahun kan masih inilah ya, Prau. Iya. Oh, oke. Oh, Irma targetnya tahun depan. Pengen berangkat ke Jerman gitu maksudnya. Oh, Prau. Temanku yang BP2MPG2G. Dia udah recent kerja. Dia ujian tinggal ini aja. Kayak ngulang yang dia belum lulus aja gitu. Dia beberapa udah dua tile kalau nggak salah yang udah lulus. Dia udah, dia tanggal 14 ini dia mau kewawancara sama Arbeid Geber-nya. Jadi kan aku jadi makin ini-ini terpacau. Oh iya mungkin kalau dia udah berangkat, abidan juga? Atau perawat? Bukan, Prau. BP2MPG2G perawat. Oh, G7-nya dia. Yang saya G7-nya memang perawat ya. Ada dua gelombang kalau nggak salah yang G7-nya. Iya. Kayaknya emang pemerintah emang perawat aja, Prau. Iya. Yang bidan sama dutup kayaknya berangkat sendiri. Ada bidan. Ya mungkin di itu sih, di Google gitu. Cari infonya. Atau mungkin kalau temennya udah sampai di Jerman, nah itu bisa. Minta tolong dia gitu. Tolong kalian minum COVID-an. Iya cari infonya. Saya lihat-lihat mulman juga kebutuhannya banyak tuh, Pro. Jadi mulman ya, Pak. Yang nyantai-nyantai aja. Jangan yang stres-stres kayak kemarin-kemarin. Kayak bisa tidur. Permantap bahasa dulu, Pak Irma. Apa-apa, Alex? Permantap bahasa dulu. Iya. Iya kan, ini lagi berjalan, Alex. Ya mungkin sambil jalan, maksudnya sambil belajar, sambil cari info-info gitu. Mungkin gabung-gabung di grup yang di Facebook gitu, Irma. Iya. Ada yang Alpha sih ya, Prau. Tapi kalau untuk yang untuk hebam gitu, aku belum dapat. Soalnya ya, emang saya sendiri pun pas di Jerman juga gak pernah denger gitu. Kalau hebam-emam gitu. Ya, atau lingkungan saya yang memang dokter ya. Jadi dokter dan perawat, jadi gak dapat info yang kayak gitu. Kenapa gak ada permintaan bidan ya? Banyak bidan minta? Dimana? Dia beri pasal Ibu loh nih kayaknya nih. Banyak, banyak. Gak usah khawatir. Kalau bidan, Pak. Nah ini sumbernya ini loh. Mungkin bisa di-share di grup, Pak. Iya nih, pasal Ibu. Banyak bidan, perawat, banyak. Nakes mah banyak, kemarin saya sempat liat-liat di istilahnya itu kebutuhan untuk asisten dokter. Asisten dokter yang suka bersih-bersih alat mau operasi, mau praktekan gitu ya. Iya, iya. Kayaknya, itu lumayan juga saya bilang. Itu lawangan pekerjaan atau osbildung? Saya liat di osbildung juga. Oh, oke. Ya mungkin bisa minta tolong, Pak gitu, di-share gitu, biar kami tahu juga gitu. Kan teman-teman ini kan banyak yang kepengen jadi nakes di Jerman juga. Eh, Robin ke Jerman kemarin osbildung mau ambil apa, Bin? Mau itu ambil bakery, tapi kayaknya ganti. Mungkin jadi kayak sales gitu, Frau. Sales? Apa ya, yang kayak online-online. Tentang IT gitu. Soalnya nanti kuliahnya mau ambil bisnis. Oh, jadi mau osbildung dulu. Iya, osbildung dulu. Kuliahnya di Jerman. Kalau Mbak Irma lebih ke ini ya, lebih ke ngambil profesional. Masih panjang masa depan, masih muda juga. Lagi dua tahun. Tahun depan, ya lagi dua tahun. Lagi dua tahun lulus. Kalau saya itu, 5 tahun sebelum pensiun, mereka masih bisa terima. Iya, Bapak masih bisa. Nah makanya Bapak tinggal pilih itu mau apa. Kemarin yang dibuku itu kan Pak Dokter jadi supir truk gitu ya. Jadi, itu kan juga puter haluannya jauh ya dari dokter ya. Iya. Saya kan ini engineer lah ya. Sudah selesai. Semangat Pak. Sekarang pengen dunia baru, memang begitu. Ya, tapi kalau ke Jerman sih apapun itu ya, tetap bersentuhan kok Pak sama IT. Kalau seperti tadi, emulman itu kan juga tetap ada teknologi yang dipakai. Jadi ya tetap kepakai. Basic-basic. Saya perhatikan itu operator alat berat kan saya bisa tuh. Ya itu. Kalau dulu berapa lama di Jerman, Bro? Nah, bentar. Di Jerman cuma tiga bulan. Oh. Cuma tiga bulan. Tapi tiga bulannya itu tiga bulan yang kenyang ya. Maksudnya banyak dapat pengalaman gitu. Ya karena kemana-mana kan sendiri ya. Kalau di Jerman kemana-mana sendiri. Semuanya itu dicoba sendiri gitu. Latihan jalan kaki. Jalan empat kilo di musim dingin itu saya dulu nggak kerasa loh. Terus pulang ke Indonesia. Pas waktu itu saya di Jakarta jalan bentar aja gitu. Di Jakarta udah ngap aja rasanya gitu. Jalan dalikan. Kalau nggak salah saya waktu itu dari Istiqlal kemana gitu. Mau ke Gambir atau kemana gitu. Itu udah ngap aja gitu. Jalan dulu. Baru sampai itu. Iya, beda udara beda gitu. Padahal winter loh. Winter belum sarapan itu bisa loh. Dari kindertagestitanya adik-adik itu tempat penitipan anaknya itu. Sampai rumah empat kilo setengah lah. Itu di pagi hari itu bisa. Jalan. Ya nggak apa-apa. Ya nggak masuk angin ya. Kalau orang Indonesia biasanya masuk angin ya. Kalau di winter ya nggak masuk angin. Winter. Padahal winter. Ya mungkin udaranya itu beda ya. Terus mungkin karena bahagia itu. Ini negara baru. Jadi masih giwa ekspornya itu masih tinggi ya gitu. Iya sih, bro. Beda ya. Karena beda lingkungan. Jadi beda juga. Kita main side-nya. Terus mentalitinya gitu. Terus tubuh itu juga kayak langsung menyesuaikan gitu. Kalau saya dulu itu kayak gitu. Jadi nggak terlalu sulit sih kalau saya pribadi buat adaptasi waktu itu gitu. Sama alat transportasinya. Sama makanannya. Sama sistemnya di sana gitu. Enak aja. Nyaman aja gitu. Kalau saya pribadi ya gitu. Pro, aku mau nanya ya, bro. Di cara mengapal WhatsApp-WhatsApp Jerman itu, bro. Kayak gimana ya? Biar kita nggak lupa-lupa. Wah, kayak sih. Itu tadi sih. Sama kayak biasanya yang saya ngomong gitu. Saya biasanya journaling atau... Karena saya juga punya temen orang Jerman. Kadang saya nge-chat dia gitu. Iseng-iseng gitu. Atau karena saya juga guru ya. Jadi saya praktekin sama murid. Kayak gitu. Iya sih. Harus sering-sering, bro ya. Diterapkan. Ya, emang harus tetap dipakai kan. Saya juga masih sering lupa-lupa. Dan juga gitu. Makanya saya ada, bro. Dita pas ditawari sama... Kuria buat join di Bafaria. Ya, saya mau gitu. Karena kalau nggak dipaksa kayak gini. Ya, saya sendiri pun juga nggak akan... Meaktifkan bahasa Jerman saya. Gitu. Iya, bro. Sempat ditawari, bro jelasin. Ketikannya beda nih. Bahasa Jerman. Kenapa, Bapak? Ngetik juga beda. Thought-nya. Iya. Tapi, tapi ya... Di situ justru ya. Kayak seninya tuh di situ gitu. Tentangannya di situ. Dan serunya di situ juga sih. Iya, Pak. Benar. Kalau saya mau nanya. Kalau misalnya nanti Robin ngambil... Ausbildung itu pastri. Terus nanti kuliahnya mau ke bisnis bisa atau nggak ya? Atau kayak salah jalur gitu jadinya. Sebenarnya gini. Kalau saya pemahaman saya sih ya gitu. Ausbildung sama kuliah di Jerman tuh nggak... Berhubungan gitu. Kayak... Oh, itu jauh. Dua... Dua institusi pendidikan yang beda aja gitu. Jadi kayak Ausbildung... Iya, sebenarnya ditujukan buat orang-orang yang... Setelah lulus Ausbildung mau bekerja. Nggak mau kuliah sebenarnya. Kalau mau kuliah, biasanya sih orang Jerman... Nggak ambil Ausbildung gitu. Kalau kita orang ini... Nggak ambilnya tuh yang belajar. Apa aja namanya itu ya? Sekolah itu, studian college kalau kita... Iya, studian college. Karena memang harus penyetaraan gitu. Kalau sekolah Robin, sekolah negeri biasa misalnya ya. Bukan international school. Tapi kalau international school... Dan memang pakai kurikulumnya yang diterima sama Jerman... Kurikulum transasional mungkin Cambridge atau yang lain. Nah, itu mungkin Robin bisa langsung kuliah gitu. Tapi kalau kurikulumnya pakai kurikulum Indonesia... Ya, harus ambil stud, kol. Biar setara aja gitu. Biar nanti kuliahnya nggak pusing. Ya, walau pada akhirnya juga tetap pusing. Ya, soalnya papanya kan tak bilang... Kena temen aku ada yang udah kuliah di Jerman... Dia ngambil studian college. Tapi papanya nanya, udah ngambil Ausbildung aja. Terus yaudah, nyari-nyari info dulu sih. Pernyataan kan gini... Ausbildung itu sebenarnya ditempanya itu di mental. Sama kemampuan bahasa. Karena kan mental. Karena kan nanti temennya Robin yang Ausbildung itu... Nggak cuma seumuran Robin. Bisa 20-an, bisa 30-an. Terus karena Ausbildung itu... Teori plus praktik langsung di tempat kerja. Jadi disitulah Robin akan lebih punya banyak pengalaman... Dibandingin teman stud call. Karena kan kalau stud call... Ya Robin cuma kayak... Kolah tambahan aja gitu. Kayak kursus tambahan aja gitu. Teman-temannya yang seumuran. Kalaupun mereka dari anak-anak yang gabir... Ya gabirnya berapa lama sih? Palu 1-2 tahun kayak gitu. Kalau Ausbildung emang pengalamannya lebih banyak gitu. Cuman Robin harus sabar. Karena harus 3-3,5 tahun. Dimana tentunya nanti semakin tahun kan semakin berat. Karena kan akan ada ujian akhir yang menentukan. Tapi ya itu tadi. Robin kalau lulus Ausbildung terus berhasil... Ya ada kualifikasi sesuai sama bakatnya tadi. Misal nih Robin kalau mau ambil kuliahnya bisnis... Robin udah punya sertifikat Ausbildung Pestri kan. Nah mungkin bisa... Kalaupun part-time, part-time-nya itu lebih dihormati. Karena mungkin punya sertifikat Ausbildung tadi gitu. Atau mungkin kuliahnya sambil kerja. Nggak cuma part-time. Atau mungkin bikin usaha sendiri, bakery kan. Udah tersertifikasi kayak gitu. Iya. Oke. Dan ke-trau. Mungkin itu ya teman-teman. Sesi cheat and chat-nya atau curhatannya gitu ya. Saya rasa ini udah juga sudah ada waktunya istirahat ya. Di Robin udah jam 10 ya, Bin. 10 lebih seperempat gitu. Iya. Udah lelah ini Robin tadi habis sekolah ya. Tidak pas kabin di sana atau belum? Kenapa? Sudah. Udah hari Senin kemarin ini terakhir. Oh berarti sekarang waktunya remedial atau udah libur sekolah? Oke waktunya remedial ya. Oke good. So, thank you for how to happen. Nah sebelum itu saya tanya. Oke saya tanya lagi. Saya minta reaction ini. Saya punya banyak PR ini. Kirim foto-foto kita ya nanti ya. Tunggu. Oke ini reaction-nya pakai emoji apa? Tangan atau zoom? Tangan. Oh tangan aja. Tangan. Oke tangan. Boleh tangan. Oke ya. Udah siap begini aja deh. Yang gampang kan. Satunya harus tekan tombol di sini. And slide dry. Oke. Bentar. Oke. Oke good. So, danke for heute aben. Schönes Wochenende. Bleib gesund und glücklich. Guten Abend. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Ja. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.